Ya pemirsa kita ke informasi perayaan cap gomeh. Pemirsa masyarakat Tionghoa di Indonesia memiliki tradisi menyantap makanan khas di perayaan penutup Imlek, yaitu lontong cap gomeh. Seperti apa kenikmatannya menyantap lontong cap gomeh? Berikut liputannya. Inilah lontong cap gomeh buatan Ho Kim Yin, pedagang di pasar gede Solo yang telah menjual lontong cap gomeh sejak lebih dari 20 tahun lalu. Rasa lontong cap gomeh buatannya tak jauh berbeda dengan ketupat yang dinikmati saat Hari Raya Idul Fitri. Ini karena bahan utamanya kurang lebih sama. Lontong, telur, sayur papaya muda, rebung, suhiran ayam, dan tak ketinggalan sambal goreng ati. Penyajiannya kemudian dilengkapi dengan bubuk bercita rasa gurih. Satu piring lontong cap gomeh dijual seharga 20 hingga 30 ribu rupiah. Meski hanya tersaji di hari ke-15 setelah perayaan Imlek, makanan ini konon sudah ada sejak sekitar abad ke-14. Pada perayaan Imlek ini, ini didukung daripada laksaman Aceh Ngo yang beragama Islam, jadi anak buahnya juga beradaptasi dengan beliau sehingga mencarikan makanan penutup untuk Imlek. Ini adalah berupa lontong dan cap gomeh karena berdiri banyak bubuk-bubuk dan khas Jawa sekali. Lontong cap gomeh merupakan bagian dari budaya Indonesia turun-temurun. Sebtian Toro, MNC Media, Solo, Jawa Tengah